Halo teman-teman youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel dan di video saya kali ini saya sangat berterima kasih kepada BRT ya teman-teman karena sudah memproses claim saya CD yang rusak itu dengan sangat cepat dan responsif ya dan semua pesan saya itu dibalas dan ini dia teman-teman CD nya sudah kembali dalam bentuk seperti ini wah terima kasih sekali BRT ya sudah diperbaiki CD saya yang rusak dan dikirimkan kembali dengan sangat baik dan lebih baiknya lagi teman-teman saya hanya menanggung ongkos kirimnya saja sedangkan ongkos baliknya itu ditanggung oleh pihak BRT kurang baik gimana lagi teman-teman servisnya sudah gratis kirim baliknya yang ngirim ongkos kirimnya itu ditanggung sama BRT ya kirim baliknya saya hanya kirim kesananya aja ya dan disini saya akan pasang ya teman-teman ini kap motor saya ini sudah saya buka supaya mempersingkat video supaya tidak lama seperti itu ya dan langsung aja kita pasang teman-teman jadi posisi CDI Satria F saya ini di sebelah kiri motor ya di sebelah sini ini sudah saya lepas langsung aja supaya mempersingkat video ya dan letaknya itu disini teman-teman di bawah sini ya jadi sini kalian rabai itu kotak itu cabut aja ini dia ini teman-teman dan tinggal dicabut aja ya seperti ini set Oke setelah cabut Mari kita lihat dulu teman-teman soketnya ya sama persis ya nih kelihatannya tuh sama persis ya jadi PNP ya teman-teman tinggal colok sudah seperti ini oke teman-teman sudah ya sudah nge-plug ini Oke kalau sudah seperti ini kita coba running ya motornya dan oke teman-teman apabila motornya itu sudah nyala seperti itu berarti CDI nya sudah berfungsi dengan baik ya karena kemarin pas CDI saya mati itu saya coba running itu nggak bisa ya motornya langsung aja kita kembalikan kedalam teman-teman karena disini karet dari yang standarnya ini nggak bisa dipasang di CD BRT ya karena kurang lebar jadi nggak perlu dikaret buat kalian yang pengen lebih kenceng lagi bisa dikasih tirap ya tapi saya akan selipkan saja saya akan cari celahnya oke dan CDI nya sudah terpasang ya teman-teman dan buat kalian juga sekali lagi saya sarankan buat kalian yang mau beli CD BRT nggak usah ragu lagi ya karena kemarin ada saya baca di komentar bilangnya kalian ragu mau beli BRT jangan ragu ya karena ketika ada kerusakan kalian itu silahkan hubungin aja klaim servicenya BRT itu akan bertanggung jawab sekali ya teman-teman pesan kalian itu juga akan dibalas secara responsif dalam jam kerja dan servicenya itu tidak dikenakan biaya kita teman-teman kita hanya mengirim ongkos kirimnya aja biaya biayanya itu dan CDI kalian itu pasti bagus lagi misalkan kalian ada kerusakan sebelum satu tahun penggunaan ya teman-teman seperti itu jadi kalian enggak usah ragu dan buat kalian juga yang pengen ikut beli CDI BRT dari satrafu ini saya sertakan linknya di deskripsi video ini ya khususnya untuk belinya online ya teman-teman karena saya beli ini juga dari Tokopedia dan buat kalian itu CDI BRT itu tidak tidak hanya disediakan untuk satu motor ya bahkan motor injeksi pun ada tapi dia menyebutnya ecu ya ecu BRT ya bukan CDI kalau CDI itu motor yang masih karbu teman-teman seperti itu dan oke teman-teman selamat kita pasang lagi kap motor saya oke lagi dan saya sekali lagi ya sangat berterima kasih kepada BRT karena klaim saya sudah di sudah ditangani dengan baik ya dan sekarang saya sudah pakai CD BRT lagi teman-teman dan itu sangat mantap sekali ya bagi saya itu karena banyak keunggulan ya temen-temen kalau pakai CD BRT ini kurang lebihnya itu dia lebih RPMnya itu bisa jauh lebih tinggi bisa sampai 20.000 RPM ya sedangkan untuk saya itu limit sekitar di 11-12.000 sekarang sudah sampai 20.000 ya karena menggunakan CD BRT ini karena kelistrikan lebih efisien alias pembakaran lebih efisien sehingga penggunaan bahan bakar itu jadi lebih irit teman-teman seperti itu ya sekarang saya kemarin juga merasakan sih ketika masih menggunakan CD BRT itu jadi lebih irit teman-teman tapi karena enggak lama kemudian rusak jadi saya enggak pakai CD BRT dan sekarang baru pakai lagi ya teman-teman seperti itu oke mungkin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe ya belum ya untuk belum yang subscribe terima kasih buat dukungan kalian semua dan jangan lupa juga di follow Instagram saya eddanyfabulos teman-teman linknya ada di deskripsi juga dan buat kalian juga yang mau beli CD BRT ini silahkan cek di deskripsi video ini saya sertakan linknya silahkan kalian klik dan kalian order Oke mungkin cukup sekian aja teman-teman video saya kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye kawan-kawan selamat menikmati